Intro Intro Masalah Ini surat ini surat ayat ini Ayat ini ayat makiyah Surat ini surat madaniyah Tapi tentang ini ini Ngenang makiyah Ini diterangkan Oleh nafsiri Imam Suyuti Samiron Tahjurun Mustadbiri Nabi Samiron Tahjurun Dadas mulai Zaman Nabi Adam ngantos Kancing Nabi Wonten Itu mpun nonton Kakbah Mpun nonton Kakbah terus Kakbah itu di rumat Nabi Ibrahim Sarate Antohiro Beitya Lito Ivi Nawal Aki Ivi Nawal Rukkais Sujun Wai Kakbah diperuntukkan Tiang-tiang Sing sholat Sing ruko Sing sujun Kemudian Setelah Nabi Ibrahim Beberapa generasi Terus terjadi Penyimpangan-penyimpangan Terus Kakbah jadi kebahagiaannya Tiang-tiang salah Niku Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Zaman Tese Kafir Niku bangga Anak mereka itu orang yang benar Buktinya dipasrai Ngurumat nopo Kakbah Ini gile-gile Jadi Kakbah itu Barang suci Tinggu agula-gulane Wong Kafir Tinggu sombong-sombongan Terus menentang Keberhadirannya Kancing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh gawe ukuran Umpama Muhammad Itu Wong Benar Itu jadi pengurus Kakbah Berhubung Muhammad Rasul Kakbah Berarti orang nopo Salah Itu disebut Mustaqbiri Nabi Samiron Dahjurun Terus Ini pentingnya ngaji Terus ada era Di mana Kakbah Niku mau gue sombong-sombongan Ngi nganti saat Niki Nganti saat Niki Nonton tiang Yang meyakini Wahabi Itu lebih benar Jadi alasannya Yang rumah Kakbah Akhirnya Yang orang kaji Mula Nganggu Madhab Saenaknya Mereka roh Yang Mekah itu Yang Mekah itu biasa Sholat Raku Terus Raku Yang sholat itu Yang Mekah itu biasa Sholat ngangkat kursi Ngalur ngidul diangkat Bahwa Yang Orang Ngarab Yang mero Ngarab Kita Mela sering ditakuk Mela Kulau ini Ramponsina Emada 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 Ini sering ditakletik Kulau kan Ngati umrah 2009 Terus Hajj 2000 Meringin 2013 tiga belas ini lontong lontong rajin ngeluh tapi maksudnya ngaji anak ngeluh orang ngaji malah orang ngamal jadi tetap ngaji lontong itu sering ngertes panjang tiang Arap yang buduh langkong ada di Indonesia sebetulnya di Indonesia lontong misalnya ngomong Arap di Indonesia pun lontong itu buduh lontong misalnya soft ngarep itu kosong lontong itu memang melaku kursinya digawal lontong itu perasaan kayaknya di Indonesia itu saya sedantan dalam hal sholat agar gak ngeluh banget itu lontong itu lontong yang ngarep lontong sholat itu tidak ada kursi mau gedut-gedut lontong ngerti lontong lontong soft ngarep itu kosong kursinya diangkat lontong itu lontong tak maklumi lontong kursinya diangkat ya tenang ya meraih lembut lontong kuning lontong kursinya lontong kursi biasanya predisok pria lontongód lontong lontong kursinya lontong lontongesper lontong lontong dia lontong lontong saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa karena ini berhubung dengan Mekah itu dikira itu ada pembenaran secara apa? Sari'i, jadi berkata dari kota suci, pusatnya apa? Islam jadi mulai ini, ada orang alim di Indonesia itu berbeda, mereka sering digertak di Mekah itu ada orang saya menganggap satu-satu, di TV live, orang NU itu mantap, dikata oleh Muhammadiyah, Mekah itu pusatnya Islam, tapi saya itu terawai Mekah, orang pulau rokaat, secara itu terawai Mekah itu terawai, orang pulau rokaat, tapi Muhammadiyah tetap, jadi satu-satu, jadi kegunaan saya melakukan pelajaran, tahu orang pulau mohon, kalau begitu dikata oleh Muhammadiyah, mereka akan membaiki terawai Mekah Mekah itu ketahuan saya menyebutkan kebanggaannya, itu sedangkan kebanggaan saya, orang pulau kebanggaan saya, dengan saya membawa Buatla, jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus, misalnya sampai napal koran terus bangga, dikata oleh ini saya tidak tahu, itu saya mengelakur, �akannya? Wgradif. Selain itu sudah kita akanroprius penulis, dan растialis kita akan polas, pas ayo menelus kita boleh beli mata, seperti ketika pilihan Atau bisa PST, dan dia akan menjadi banyak rapat, jikaisa seperti itu? Nggak com semua! Ini yang penting kau disatakan, Sayang POM di sini berkata yang ofisir kita perlu. Pemerintahan Arab undi, di singsa niki ulama berfatwa wahabi ya biasa mawana ada pembenaran dari madhab kita kita ikut kalau ndak ya ndak misalnya sekarang yang jadi polemik ulama sering dipisah itu yang perkoroma fatwa ini kirung nontonan dan sekarang sampai jadi polemik cuma kebetulan ulama seorang bodoh motor jadi ini masih kontroversi tapi saya baca banyak motor jadi airpot sekarang yang dijeda itu ada yang menghitung dari pihak depak Indonesia itu 120 kilo dari kabah dari muncid haro tapi kalau otomator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78 rumahnya nah tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten kira-kira kisaran berapa dua nawa marhala dua marhala itu ada ngitung 80 kilo 84 nawa kira-kira ngomongnya Niki kalau tangklet sing nate-nate haji Samen pernah enggak dengar haji disuruh ikhram di atas pesawat betul-betul berakhir sering tahun singpun mepet-mepet bahannya kan ikhram itu nawa duur nawa pesawat karena sudah ada lewat Medina nasi lewat Medina kan jelas ya mungkin mikotnya sangking bir nawa Ali tapi nak singpun mepet-mepet haji dan ini langsung nawa Mekah dan mungkin khawatir gantuk mikot ken mikot nawa tangguh sawah nah itu sampai sekarang jadi perdebatan ini kalau kalian ngeluh namunak menawirat salah gitu kita peman kulonu gada kitab ini ku per 100 tahun termasuk gada kitab haji terkini mulai karangannya Sayyid Muhammad orang-orang kita orang-orang Sunni sampai karangan Wahhabi individu atau profesor-profesor fakih Wahhabi ya orang Alim kalau yang profesor sampai fatwa Wahhabi yang Mu'inya yang negara yang fatwa negara jadi ada setiap menikian konten dan fatwa orang Alim Mandiri Alim Mu'i ono Alim NO macem-macem kan nonton Tarje Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga ada yang karena individu nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airpot yang jadi sing airpot yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu hanya kalau tambah do dari Kak Ba tambah bagus berarti kan mesti saya gitu nih faham ya kalau nih sing buatan kaji lagi ngurungok no benng ngurungok na ilmu jaupepe raklar kaji terus buatan nah ilmu tetep baroka masih raklar melebus warga bakas warga tetep saya pula mikot itu kan ngerti anggap saja Mekah itu sentral mikot itu pager jadi ada setar jadi sebelum haji ngambil setar disebut mikot jadi misalnya sangking Medina Berali mungkin sangking Yaman ya lam lam mungkin sangking Irak datu Irkin mungkin sangking Meriki bukan itu zaman Nabi mau diputuskan nah untuk yang dari kawasan Jeddah dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ikhram dari Mekah tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat Nobo lewat Putih Jeddah nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang jauh itu malah baik jadi misalnya sampai ikhram ko Solo malah malah mesti sah cuma keselan kemal kemul mulai Solo ngantas Mekah ikhram ke Jakarta mesti sah karena pola mikot itu mesti paling pendek itu dua markalah dari Kakbah nah Jeddah Singkodem jeddah yang dulu itu mepet Kakbah nggak sampai 80 kg kan potensi tidak sah tapi kalau yang motor jadid sekarang airpot sekarang jaraknya sekitar 120 jadi potensi sahnya tinggi sehingga banyak mengatakan sah itu termasuk fatawa ulama wahabi yang sekarang juga beberapa ulama nah tapi banyak juga yang mati-matian orang-orang melak debat itu sampai ngerti ya pisu-pisuan tapi pisuan kiai kan ya api jadi orang muni kakek aneh mau muni kurang asem menurut nah kakek aneh kan pisuan yang mendalanan pisuan kiai tapi luwelek lu pasti ada muni corokulau ada muni kakek aneh timbang muni pokoknya guseng ikhram songkomator Jeddah diragukan maburnya jadi luwek jeneng-jeneng untuk misaui tiba-menginggota ni kuangnya menjena pengiran kakek aneh mabur mungkin langan duwek patang pulau Judah ya akan kena sama dan nilpoh orang mabur lalu cara jeneng-neng aku biasa menisah ketika aku menisah waj seperti bangan itu siji sakit umatnya Nabi terus aku yakin pengirahan Nabi kalau ketemu pengirahan saya merasa milih saya aku yakin karena polanya sudah ketemu polanya itu sudah melebihi karena mikot ini tidak ada zaman nabi cedah itu tidak ada nah yang perlu sampe catat ini sampe latihan ngaji ben buatan sombong, meskipun sampe raklar kaji ragil muruk orang lagi ya sombong, pepe raklar setelah belajar itu jadi sombong wongkulah sederhana ngekaji singkaji jadi tangklat kula, maka ngealim kula padahal kula sudah ngekaji sampe ntak ceritani, dhati irken irak itu zaman nabi belum diputuskan oleh nabi pertama yang memutuskan itu umar bahwa mikotnya orang irak itu dari dhati nopo irken tidak asli dari nabi akhirnya ya dipakai konvensi sampe sekarang disepakati dari nopo dhati nopo irken artinya kalau jedah diputuskan sekarang mikot dulu itu tidak ada orang pergi dari arah jedah tidak mungkin tapi jedah singkirokirok kisaran jarak dari kabah di atas seratus aman berarti di atas aman ini penting kula atau raken nah terus perdebatan di ulama wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngetan pertanyaannya pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya lam lam berarti ikut mikotnya orang yaman karena ngeliwati yaman berarti mikotnya ikut orang yaman tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter kok medina ini gue liwati bir ali tapi perdebatan disana tuh gini mungkin yang ngaji disini yang ratuk perdotan-perdotan mondok kan ya kata tau kurungu-kurungu sidik fakih pertanyaannya begini ada orang sumpah wawahi demi Allah saya tidak akan ngelewati Jakarta dia sumpah di darat wawahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta aku seorang buakal ngidakno Jakarta baru aku tidak numpah pesawat ke Surabaya moromedan itu dianggap melanggar sumpah enggak ulama debat dia melanggar sumpah orang ini BW lewat Jakarta orang sumpah ini orang melanggar sumpah orang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile orang liwati secara tapi anaknya duwur ya orang dihitung orang ini duwur nah justru nak sing darah ini orang dihitung tidak mengisahkan juga yang mikot dari pesawat malah berlalu-lalu itu perkara ini mereka orang itu misalnya secara fakih orang liwat duwur pesawat jadi misalnya Ruhin liwat liwat duwur pesawat terus kamu berdiliwati Ruhin duwur pesawat om aku duwur aku berdiliwati Pak SBJ terbang duwur terus iso diomong no Pak SBJ berliwat om aku berkara ini liwat duwur sama-sama 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 jadi perdebatan sampai sekarang nah apapun perdebatan itu sampai jangan ceroboh jangan latah bilang diragukan kemaburannya jadi pulau kemarin tahun kemarin itu sampai ramai satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakaian ikhram dari Solo yang pun akhir akhir yang pun mepet berangkat ke Solo langsung Mekah langsung musim apa Haji yang sama dengar kalau yang akhir itu ikhramnya di pesawat apa di pesawat kan mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah berangkat kemaburannya yang putih Solo ya tapi resikonya ini itu dia sudah niat kalau melanggar ikhram kena ya kena resikonya kan itu mesti saya tapi resikonya tidak ada Pak Jawa ceritanya orang-orang ini orang-orang 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 ikhram mikot itu meriang wah iya kalau ikhram pesawat itu dinyak wong alem-alem Mekah termasuk dinyak jeneng kan tapi pada ikhram yang jadah gak dinyali dipisuhi diang-diang haji jari meragukan apa kemabruran nah seperti itu memang gak rebot cara kalau iya sampai haji saya pembimbingnya sementing orang jalanan jin itu maaf tapi saya pastikan sampai jangan pernah bilang yang ikhram dari jeda itu gak sah karena fatawa resmi ulama wahabi sekarang pun bilang sah beberapa ulama kita juga bilang sah nah takbir yang di fatul mu'in disaranya fatul mu'in di ianah itu jeda yang dulu itu pelabuhannya memang mepet mepet Mekah ini pentingnya gada kitab per 100 tahun kalau yang jeda dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalaten tapi kalau motor jadi sekarang yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis yawis kesel ya wong sudah jalan bebas hambatan numpak bis kesel yawis itu wih ratuk-tuk motor yang ngitung di catatan debak resmi itu seratus dua puluh berarti monsusuk itu susuk kada kan paham ini penting kulatur akan terus kitab piyambah nggak kitab piyambah kitab maksudnya kitab ini itu nggak ngalami periode terus kita piyambah di karang itu pelabuhan jeda itu masih dalam kisaran lapan puluh nopo kilo saat ini pelabuhan buat nonton karena nggak ada yang lewat kapal laut lewati airport ini sekarang bintang seratus dua puluh ini pentingnya istihat istihat itu sepokoknya anut zaman tapi hukumnya tetap anut zaman hukumnya tetap ngerti maksudnya kanjing nabi ini niteh nopo unto kan terus nabi nggak nopo unto maca nopo subhanaladzi shakharolana hadha wa maku nalahu mukri wa inna ila robina lamuqalibu kok ya rasa nggak ada hukumnya barengkini nopo kijang inofa aku nopo nopo bis aku nopo dungo iku nopo 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 lagi bis lah itu berarti hukumnya mesti nopo dungo iku soal kendaraan suatu saat ganti biis makanya wong wong yang sidik suna rasul yuk nopo goblok anaknya anut suna rasul mau cedunga subhanaladzi ngantai ini yang bawa tumpai nguna woi cik rapasi suna rasul ngumpaiki kuduni Mekah barang kusus nupak Mekah cik pertanyaannya orang tahanamra orang tau cik ditumpai kanjig nabi yang dibar ya repat makanya wong apa-apa sisi rasul itu yuk nopo keliru ini tapi ngiruk nopo ya goblok jadi sekular tapi mbuk imani teman-teman sisi gobloknya ya akai tenan nah padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya moco subhanaladzi padahal kijang tentu tidak onto kan buatan kijang gak buatan nah sama mikot yang ditentungkan nabi karena dari arah medina ya nabi pakai setara arah medina begitu juga dari yaman ya lam lam zaman nabi tidak ada era orang berangkat dari arah cedah morsok cedah arah di gawe mikot nah ulama namang kan nabi gawe sok dadi mujadid gak berani tapi dulu zaman umar itu berani menentukan dadi irkan jadi mikot padahal zaman nabi belum diten nah itu pertanyaannya akan ada selalu begini ilayomil kiamah nah kita-kita sebagai ulama harus teriak harus ngomong pentingnya ngomong misalnya yang gak setuju pendapat ini ya biar belajar atau mengkontrol yang setuju biar ada pegangan wahabi sendiri pemerintahan wahabi dalam hal ini baik gak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia biasanya tanya nyurati mui mui tanya orang-orang alim indonesia jadi jangan kira wahabi itu berdiri sendiri dalam fatawa-fatawa babnopo hadji didukung ulama seluruh dunia seperti sekarang misalnya romyul jamroh itu kan dulu mesti bakdas jawal zaman nabi mesti bakdas jawal sekarang banyak fatawa yang membolehkan koblas jawal ya karena tragedi almu asim macam-macam zaman nabi itu kan apa-apa longgar contoh mudah gini Sayyidah Aisyah ini dengar ini saya bertaruh sampai kalau ketemu pengheran Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu khed ya Aisyah garwani rasulullah nabi itu karismatik tokoh dan orang dulu kalau pergi itu suwi katu setiang di sini duluan pak alik padir tak tolong dino patang dino apapunnya haji jadi nabi dawe ngerti ini Aisyah khed jadi dia gak bisa tawaf ifadah ya jadi nabi ya tak ntar ini sah tadi kalau khed tawaf rata-rata 6 hari berarti nabi yang ntar ini berapa? 6 hari 6 hari ya 6 hari ya kalji nabi sahabat ya ikhlas wajah itu keputusannya nabi teruang di sini kalau kamu kan suwi-suwi perkara ini gak ada kendaraan ya sudah nak nginep di dulur ya suwi mau mulai kesel makanya wali di sini kalau ibu jenayaka kan misalnya wali cirbon sampai di surabaya di pekalungan ini kan rapi yang kono tolong pulan padahal ku ngelipati bantul rapi enggak rap di medion rapi makanya misau sampai ini ragandeng lah turunan wali mungkin wali disewu makanya ngerwang aku turunan wali semua perkara ini dulu itu memang iya memang pak hamka pak hamka yang terkenal itu pak mbotenwayo ini trauma mereka ibu ini ini cerita pak hamka ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu heji rasul bapak hamka bapak pak kan jadi babaku jaman menduk Mekah hamka itu anak wang ngalim ini hamka itu ketua muhammadiyah tapi dihidulannya mereka itu hamka itu wang ngalim anak wang ngalim heji rasul itu abahnya itu katanya sering dakwah ini pematang si antar ini daerah-daerah misal dari daerah di Minang Kabuk misalnya, anak dakwah di minggu tanah saya tidak kasih saya pindah ke depan di sekolah tadi saya ayah yang berjalan itu raksa 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 saya menyarankan saya saya yang ditanya berjalan di sini dikara saya masih saya membuat saya kalau kita mulai jadi bu jenis di alasan apa alasan ini rabbi mulai jadi jika ada mobil ya musibah ada di sisi ini faham ya ini zaman ya ini ini menyangkut apa menyangkut apa zaman jadi kalau sukun kalau sampaian sidik-sidik sunnah rasul pertanyaannya adalah masa kita naik inufa orang perlu menyi subhanallah di sahara lada sesuai orang sodaka orang ini sodaka si sunnah rasul ukurmu disini nabi nak ngakak iwang malarati ukurmu jelas hadis sohkan nabi ngakak iukurmu aku misalnya orang Indonesia kelaparan saya tahu tak gulik no kurma beras itu rasuna rasul kebenung tuneng ngilu tapi nggak ada kan yang bilang gitu aku orang Indonesia sodaka gini apa beras saya tahu duwe masa kita memaksakan kurma mergulisik nabi sodaka gini lah kelambi ya nggak ngerti kalau nabi orang Arab ngakak iwas al-karni nggak jubah misalnya suruhnya tidak keriting buat sodaka gini jubah masa orang kerja kasar jubah mergulisik nabi dan ngakak iklambi jubah jadi ngomong sunnah rasul tidak ada yang dipikir tapi ini cara aturan al-hukmu yaduru ma'iladihi wujudan wadah hukum itu tetap berputar sesuai konteks kalau hukum itu berubah konteks itu berubah hukum kalau tidak tahu pas numpah inofa tetap mau subhanallah di sahkoro lana dan senajanto seiki orang orang onto tapi numpah inofa misalnya nabi nama ngedikan kaya nak kaji numpah onto yang tahu maka imangan nggak sakit nggak masak kaya misalnya numpah inofa marahin nabi ini buat nangan nabi terus sabuk beng sini jadi sunnah rasul maksudnya itu hukum itu sudah usah rubah tapi hal-hal sehingga gawan zaman gawan tempat iku raksa buk jeruk jeruk paham ya berarti nusaha apa? di jeruk jeruk jadi nah ngkau naisrana ulama kalau balik ini balik ngkau naisrana ulama iku dunia malah salah kaprah gini iku kakbah singgon suci digo kebanggaane penduduk haram nentang muhammad mergora pengurus apa? kakbah dan ini inna lillahu wa inna ilaihi rojuun sakniki ulamak indonesia darani sepele mau perkaraan orang ulama Mekah Medina padahal ulama Mekah Medina singgobrok ya mungkin mirang-mirang bodoh ulama indonesia singgobrok mirang-mirang tetapi lo disebut ulama lah ulama indawah mungkin mesti bener ya tapi kadang kan ulama benuman negara kan ciptaan negara ampun repot faham gua ngerasa ini ninggoni hal-hal singharian misalnya masalah puasa saja masalah puasa awal Ramadan kan ada ulama yang versi pemerintah ada ulama yang semacam-macam misalnya naksabandiyah punya pegangan tiga hari sebelum kita kemarin muhammadiyah terpaut sehari terus NO bareng NO bareng bagi negara pasani pokoknya kena ini sanggolikur napa sanggolikur napa di jadi paham gitu terus kula sukun mas ala mas ala sing jadi istiati ulama ojo sederhana no saali mali ke Indonesia alim ke Mekah napa Medina ojo sampe kak baik jadi kebanggaan sampe melintasi batas napa hukum ngeh melintasi batas napa hukum ngeri nampun ngoten ngeri kelompon bolak-balik maturi misalnya begini ya ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini ini sirik oke kita sepakat salah tapi masalahnya kita punya meskipun yang ngomong ini ulama Mekah tapi kan kita punya kaedah ini rungok nontonan biar kita bisa tak korup ilah punya kaedah begini misalnya orang kafir itu kan menjadi islam karena ngelafatkan la ilah hai ilah mo sok wong islam sing bedino mojo la ilah ilah di kafir no mok krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu si bagaimana mungkin kita meng kafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilah ilah yang orang kafir saja karena ngelafatkan itu jadi mu'min kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah mungkin ulamaknya saya sering ketemu ulama Mekah di magi-magi saya kan ya kenal kan ulama kan ulama kan di kenal ya ditanya gitu ke mana di takoi saya kan sering mendukai tamu dari Arab ya takokannya elek tenan pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit rumah sakit itu lah apa itu apotek apotek di Indonesia si boleh apa itu patung apa ulo Pak apotek ke rumah sakit itu si boleh ulo apotek ya aneh ya aneh kan apotek kan harusnya farmasi pengubatan tapi kok simbulin apa kodok-kodok ya kenal kodok-kodok ya kenal kodok simbulin ulo jadi kodoknya jadi takok ini itu kan patung Pak Pak itu kan sirik pokoknya walhasil terus aku jawabkan kodok-kodok orang-kodok orang-kodok Pak Asim Muzhadi tahu ketua NU raih wong kondang ya tahu takoknya ngarap meraih jawabannya kata sekolah akhirnya ngaruh jawabannya kalau takoknya tak mau ke Arab itu Pak Asim anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah kampus Muhammadiyah itu banyak ada tulisannya Universitas Muhammadiyah terus Pak Asim ya ngerti nak memang banyak Universitas nopo Muhammadiyah oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak padahal Pak Asim ya tahu yang nggak ada tulisannya nggak mesti milik NU tapi dia ini nggak nyongkong tidak ditakoknya tidak nyongkong tadilah pernah ditanya farmasi saya juga kaget aku lagi sadar iya itu farmasi logonnya gula ya kalau orang lain sedih-sedih lah pengen kari enggak ya kayak tak iya ya tapi terus saya bilang apapun itu Mbok Arani salah kan ya bisa agama itu kan punya banyak terminologi sirik kafir maksiat dosa salah mau pilih ini bahasa kan saya juga milih sirik ini maksiat tidak tidak saya nggak sepakat sama mereka itu begitu agama punya pilihan nono islah sirik maksiat dambun kan sirkun maksiatun dambun ismun khotiatun zalatun kan banyak tapi mereka ketika ngakui ternyata ulama indonesia alim-alim ya seh ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak ada sirik ada maksiat ada ismun ada khotiatun ada zalatun ada macam-macam Mbok milih salah satu itu jangan yang langsung sirik ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang rambun kan gak langsung bilang sirikun kan kita gak bodohin di pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset kita misalnya rugin kiai kok lho ngwidok jalatun kepleset kok gak kesuen ya orang-orang gak kesuen kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa sirikun gitu kan ada bahasa selain apa sirikun ya zaman nabi itu begitu seringnya nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat di koran juga banyak misalnya wama yaksib khotiatan aw isman berarti gak semua kesalahan itu pasti kafir ada yang khotiatan aw isman paham ya terus misalnya ada istilah di koran wal ladhi nastanibu naka bairol ismi wal fawah his kan gak mesti langsung semua istilah kesalahan itu tidak apa sirik nah seperti ini anda jangan langsung bilang sepokoknya ulama arab lu ya halim tiba ulama indonesia berkara arab itu turunan nabi kayaknya tunggu-tunggul amat wah ya repot gak kurangnya ngarep turunannya abu jahil berlahap ya wirang-wirang kayaknya malah gak mungkin turunannya abu jahil biaya-wirang biaya kita punya sejarah lebih baik ya kalau gak sering gejelkan pesisisi arab ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa mbah-mbah kura tau ngusir nabi ya mbah-mbah kura tau ngusir nabi ya mbah-mbah kura tau ngusir nabi tapi mbah-mbah tau ngusir nabi wong-wong Mekah saya itu cerita ini tuh bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu dan kita trauma dengan peringatan quran ini dulu kak bau digi kebanggaan angger seputar kak bau dianggap luwe bener sing jauh dari kak bau leku disi abu jahil ngerosok luwe bener mergong rumat kak bau kanjeng nabi muhammad orang rumat kak bau mergong kanjeng nabi ketika terasing yang niku urib tengg minah lani klo suwon sing tau niki haji nak tengg minah dengan tenanan jaman nabi diusir sanggeng Mekah manggon tengg akobatu minah temuti akobatu minah sebab niku beat sing paling masyur kanjeng nabi ketemuti yang yasrib yang akhirnya dati medina disebut beatul akobah kalau nabi mlebu mencid haram itu buat nangsal apa meneh nyekel kak bau bahkan elei kelompok kuraish ngumum nongin bergur Rasulullah itu ditulis neng kak nanti piring tau ceritanya prasasti anti muhammad itu ditempel lo untuk bukti kak bau akhirnya nabi rawani mlebu mencid haram uribin akobah itu minah lani klo ingin pas haji dong paling kadah itu itu minah saya iki wong wong indonesia itu agak sing goblok kaji yang ambik kak bau berlebihan ambik minah ratu dong kak bau mergul minah itu orang-orang perkara ini seru kak bau ya seru-serunan ini wong 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 seru-serunan mulanya sampai anak ngaji tak warai caranya jadi wong alim mulanya tengdibak ini kurawono bakas kak bau temen-temen singgono walana al maklah wakhoifu minah jadi walana lan itu tetep ke dikito al maklah wakhoifu minah lan khoifu minah wakho minah ini gak ada sejarah besar selain tinggu sebagian ibadah haji minah ini nanti ditempatin nabi lama ketika diimbarku gak boleh di kak bau kak bau di guagul lagu lan wong kafir maksudnya Allah dawoh mustakbiri nabi justru dengan adanya kak bau mereka napa sombong paham ini kan jelas mustakbiri nabi ebil betil haram ngerti ini selongkok ulama terangnya ngerti ini selongkok kalau lagi ngerasa minorita saya yakin yang ngaji disini pun gak siap dengar ini tapi itu berarti rasya mengurung orang artinya koran malah aku sekali dosa orang gampun itu sandurin itu lah rasya mengurung orang penjelasannya itu koran tapi orang tak bahasa ada sandurin gampun ya jahlun kan renteng jahlun kan bodoh paham ya ini penting kalau aku aturakan jadi terus minan itu bersejarah sekali karena zaman nabi diusir ini itu ripe dengan minan sampai nyewon sewu dahar godong-godongan akhirnya nabi itu supah itu prasasti itu hilang pengumuman itu hilang setelah empat tahun atau tiga tahun dia lalas di pangan rayap lho ngarep itu orang di dokumen tidak di fail pokoknya pengumuman hilang ya hukumnya hilang lucu itu bareng di pangan rayap ya hilang kalau di aturan ini saya ini orang-orang pengumuman kok ngerti ini hilang itu rient kok itu tapi apapun itu sama yang kudung ngerti nak gue ngukur kebenaran ini ulama Mekah mbak Rameka itu keliru padahal zaman nabi yang ngerti yang parang Ka'bah bener yang ada Ka'bah yang ada Ka'bah yang ada yang ada orang-orang yang ada orang ulama Arab yang ada halimah yang Indonesia yang ada yang non Arab yang ada asokul kutub yang ada Bukhari yang Bukhari orang Usbek orang Sobiet jadi kitab terbesar di dunia karena orang Mekah orang Medina tapi karena Usbekistan Imam Bukhari yang Usbek yang Bukhara yang Bukhara aku menunjukkan orang-orang ini sebagai ukuran bener kok karena aku Alhamdulillah saat ini pun satu-satu jadi orang Mekah orang kudungan berarti kudungan itu salah aku berkajiran orang kudungan tapi Mekah tidak terakhir orang pula berarti kan pun satu-satu tetapi terus tapi orang Mekah ngalim-ngalim orang kudungan diudang saya juga tukang satpam aku apa mulanya ada cerita orang Medera kaji lalu orang Medera kaji orang kudungan dicucuk orang satpam dicucuk orang tukang ngerolik dicucuk itu kalau dicucuk ya kesal jubanya orang ulama pakai anak Arab goblok pertama ke pesawat anggar orang dicucuk buah terus Pak Yahya kok banyak yang ulama di sini dicucuk coba supir taksi coba, coba paham gitu, terus ini masalah-masalah jadi ini jelas sampai wajah malah, pas dalam barang suci, kadang jadi kesombongan, mustadbiri nabi eibil beytil haram jadi orang bangga ke ka'bah justru, jadi ini sama, ini buat nangsal ini, tiba-tiba dikenang, minah walanal maklah wakhoifu minah mereka, akobah, sing Volksian Rp. Al-Baad Ul Al-Qobah maknae, akobah itu Nooубah, minah maknae minah nur bersejarah sekali maknae, yang pada mengandalkan hati untuk minah atau ultrakat, panjang niill mereka diunggu itu semua orang kita pergi, sejarahnya nabi nih kan adah sangat, purch via minah, nanti kakbah ya satu anan saya ingin dik outlawan ouang Islam mak Celine, dik outlawan ayat punya setelan abu jangan, tapi uja day dive tidak na sondong jujep bang mulai mucha sering ketemu kaji baru kerát biar, kaji gucanya kamu rajar as fått os lawa, berarti kira top-top aku itu berarti ya sombong mbak nopo enggak jadi ini akan rusak nonton biasa maupun ngapung kacar aswat biasa maupun saya buat nanti ngapung kacar aswat ini berkarenanya nonton ya selain itu didosok barang ini saya macam itu bareng dosokan diwari kancing nabi jari kan cium jauh jadi saat itu itu diwari kancing nabi bapak enggak nyium kakbah enggak diwari nabi cium jauh gampang-gampang nah daripada kemaksa nyium orang nyium kakbah mergogak maharam berarti kemungkiri ajarannya nabi cium jauh paham itu repotnya ngadepi orang namun dalilah maharam wah agak ngambung orang maharam hukum maharam maharam coplon gua mulai hukum maharam hukum maharam bangga jadi ucum jadi kebenaran itu nak ngambuk kelola secara baik secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan ada sekabah itu barang ngapik barang mulia dan disepakati jahiliyatan wa islaman jahiliyaya sepakat orang islam sepakat justru jadi kesombongannya tiang Mekah jadi kesombongannya tiang apa Mekah itu ampun ampun nanti terjadi karena sama nak ketemu Mekah itu berbeda aneh itu niru Abu Dardak kalau tidak ada pegangan Abu Dardak Salman Al-Farisi itu sahabat-sahabat kalau pertanyaan dibalik kan gini misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud sujud ini Mekah sampai Amerika sampai Australia sampai ini Ka'bah mereka untuk sewu sholat tapi pertanyaannya gue seneng di bumi ini pengiran kosong-songko sujud ambil orang kosong-songko sujud seneng orang kosong-songko sujud yang ada di Australia ada di Papua ada di Papua ada di kurang hake ada di sujud jadi logika itu bisa dibalik taksilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya Abu Dardak dan Salman Al-Farisi itu pernah hidup di Sam jauh dari Ka'bah ketika Futuhat zaman itu Sam belum banyak orang islam ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok Sam populer Sam itu Syedina Umar pernah nyurati sama teman-temannya sekarang Mekah dalam kekuasaan kita mau kamu hidup di Mekah disana anda bisa toaf bisa sholat dan sholat di Mejjid Kharam itu kealfi sholatin dapat bahala seribu naboh sholat tapi apa jawaban para sahabat yang wirup tengkufah tengsyam teng macem-macem Annal Ardolam Tukadis Ahad dan bumi itu raih sanyu cekna Allah Abu Jahal itu lahirnya yang di Mekah tapi ya gendoh Abu Lahab lahirnya yang di Mekah tapi ya gendoh aku kepingin ngekeh ngekeh ngekehna bumi ini Allah dengan apa sujud karena pertanyaannya gitu gue seneng wong sujud pengiran tersentralisasi di Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia buat pertanyaannya nak dibalik seneng menyebar di seluruh dunia dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat sehingga Alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergora seneng tersentralisasi di Mekah saya ini wong salah kaprah anggar Mekah itu hebat mereka sholatnya padahal sewa sholat saya mulai rasolat ngejek susuk yang mana ngajibah lul orang belah-belah kadah kaji tapi gak sholat bareng-bareng kaji tambah rasolat jadi susuk kadah sholat gue bar jadi sholatnya padahal sewa sholat padahal sewa sholat saat duhur sewa sholatnya ada batang puluh dinopeng seumur ya nah nah kajinya umur bertahun-tahun sholat batang puluh dinopeng berarti batang puluh ibu batang puluh ibu sholat itu berang dinopeng gue pun tahunan gue serah sholat ngati-mati wah anak jatang gue ada dikankan faham itu jadi kalau sukun ulama kita bisa salah kiai Indonesia bisa salah siapa saja bisa salah tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan mergawong ulama meka itu para ka'bah mesti benar gitu ya kalau salah salah saja gak usah pakai ukuran kedekatan ka'bah dan jauh dari napa ka'bah nanti gak nguna kita masuk napa mustakbiri napa bih jadi ileng-ileng ini ayat taruh kula spektakuler ini sampai kebenaran diukur kedekatan-kedekatan itu benar-benar gak salah salah ini ini kurang terangkan tulis dikankan umpamah kebenaran itu anut selera mereka nafsu mereka mesti dunia itu rusak ini pegangan tasawwub yang ikhlas ini ini itu itu kebenaran menjadi kejadian ini ini masyur kalau boleh balik buatin bahasin cerita zaman Luqman al-hakim itu pertama didik anaknya murohek murohek itu pertama rondo iso mikir kira-kira umur walang tahun pertama didik luqman hakim namun setunggal ceng kue nak yakin kebenaran lakukan saja dan jangan peduli sampai omongane 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 seputi nubah jari uman hakim ayuk melaku gini masyur ceritanya uman hakim numpak khimar 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 semacam keleden apa-apa ditumpai sampai anaknya jaran lah tumpai orang loroh jari orang yang pasar karpe kupi uman hakim terkenal bijak ujaran sitok ditumpai uang loroh akhirnya terus habis cengkwene medan tuntun karpe piye sing bapaknya nak enak numpak jaran anaknya kan nonton terakhir terakhir jaran sitok dituntun wang loroh terakhir jaran sitok dituntun terus anaknya lagi oh kabe apa salah terus aku lihat yang benar tidak salah karena itu jadi ilmi tapi saya jadi kiai suga berbeda ya resiko perkara ini ketika gue sholat hanteng kita hidangan hanteng jadi tangan itu hanteng dua-hanteng malah ini sholatnya tenang aja lagi ini rasih dua kalau tenang ke pak kiai pak kiai ada dua-hanteng sholat ya repot milah gaya suga ya ada masalah milah gaya melarat masalah ya gaya sedangkan ya angin ukuran sedangkan ini kan gue caro-kue sedangkan lah gue caro melarat ya suga enggak betul betul lo caro kue sedangkan lah caro melarat kan ya iya serau sangguh ngeri gue yakin bener ya selakoni ya yakin bener misalnya di mobil sawangannya orang korupsi orang tangkep KPK sangkepnya bener paham gaya gue melarat sawangannya seturunan terlatih bener artinya terlatih kan seorang elu orang sambat kan berarti melarat yang bener tapi nak melarat terlatih jik sambat ada orang usah karena melarat keliru sambat itu kan marahin wah jadi jadi barang hak tetap hak senajantan itu buatan populer kalau sekali anut wengage itu ngerusak meskipun sampai raseneng hisap biasanya tiang-tiang seneng hisap wah sakir raseneng lah kudunga koniku ilmu ojo pepeh oh nabi itu percayanya rukyah imam subki itu orang safi'i percaya hisap imam uzali itu percaya hisap memang kalau pendapat junghur mendahulukan rukyah mengalahkan apa hisap tapi ulama safi'i yang lebih percaya hisap ya banyak kayak imam subki imam subki malah berpendapat hisap itu kot'i ya hisap yang akurat tentunya hisap itu kot'i rukyah itu madnunah alasannya meripat itu sosengkler wang trakhom itu menawa hidup ya dianggap hilal tapi nak hisap kan kot'i mulain imam uzali mulain nyindir ini sindiran imam uzali saat ini sampai nanti tak tako'i nak ono gerhana bulan kok jam walu jam walu bengi misalnya lama gerhana sekian sing gerhana samping kiri kue ku asar atau dureks ngomong wik santri mucong kok sholat gerhana bulan itu berdasar hisap apa rukyah hisap kan apa aku ingin yang ngomong santrimu ceng yong kok ada gerhana bulan nak karwane buk rukyah gerhana ya sidok nak orang-orang tapi piwk dimamongan ngono itu lho kalender tetap baik hisap makanya dari imam uzali bagaimana anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai barewe detail rohlan bener mujarrof mister uji berpuluh-puluh tahun kok ngitung dino orang-orang percaya kok ngitung bulan sing cili gerhana ini walang menit woy akurat ngawiti sampai akhirnya woy akurat masuk ngitung dino keliru jadi yang percaya hisap ya banyak jangan karena kita nggak bisa hisap percaya rukyah gampang ilmu hisap jelimet anak berarti anna suak da'u maja iluman musuhi barang sing rai isap woy akurat dunia koran orang-orang berpikir isap gunanya isap apa itu orang diwajah bulat-balik maknanya keliru tidak ada gunanya padanya dikir isap itu orang-orang suka di mobil lor telur gunanya apa mobil telur tidak dikir lor nganggur orang-orang suka cara logika enak di telur rusak sitok enak sitok enak rasanya jadi apa suka itu orang rawayong sitok orang-orang rasanya itu orang-orang rapi telur repot selera melarat itu repot dari rapi sitok sitok orang-orang rapi apa telur tapi jajah lah seperti ibu telur jumlah telur apa orang di mobil telur orang-orang logika enak di sitok rusak sitok saja sitok tapi enak orang-orang melarat kan dia gunanya apa di sitok orang nganggur jadi hisap meskipun kita ngikuti ruqyah tetap harus nganggap hisap itu ilmu yang luar biasa buktinya kita percaya gerhana matahari berdasar apa hisap karena jari mamu jali aja geman orang istan mbak late mbak jak buduh mbak buduh terus buduh mbak mbak gawih gerakan enak buduh buduh di aneh raksan apa aja aja berarti jenang yuk hisap yuk 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 karena tadi jari mamu jali bagaimana anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti apalagi ilmu itu legal wakot darabu manazil lalita alamu adada sini nanopo walhissab jadi piye wale langit bulan tiga wain supaya kita ngerti itu 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 ampun ampun geman kebenaran itu sampai bandingkan kalian wong ada ini kalau tak cerita sidik dengan fatwa fatwanya sufyan as-sauri ini ada preman yang senangannya malak atau senangannya nakal senangannya minum medok senangannya gak beri kerusuhan terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir terus minta tolong air minum minta tolong diberi air minum sufyan as-sauri berpendapat gak usah dikasih karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi nakal kalau nakal berarti anda menolong terjadinya kerusakan di bumi lagi pula api wong nakal mati sufyan api wong nakal mati wong gaguh terus yang satu lama beberapa dia itu motor dia itu dorurat wong dorurat kudu ditulung misalnya jadi dokter kecelakaan masuk kita ini oplosan atau orang misalnya beda partai ini satu partai itu orang itu apa mana aku fanatik WNO itu 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 orang yang Muhammadiyah ini Muhammadiyah itu orang 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 ahli sunnah rasul wah ini Raji Gautin bisa tolong mereka repot padahal nolong orang sunnah apa rasul itu repot ada yang matri jelas kelar bayar itu apa lah caraku jelas jujur maksud itu kelar bayar tak tolong pendapat itu terjadi dua kubu yang satu bilang gak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi merusak tatanan lagi sehingga berpendapat ditolong lah era sekuler orang mesti lebih sepakat ditolong berkodari hak asasi manusia hidup itu hak asasi manusia katus ngontrol dulu itu jadi polemik kalau sekarang kalau tabu orang berobat berobat tidak orang tak rian zaman ulama orang berobat di tolong ditolong kira kira kekuatan kekuatan berobat itu mati misalnya ada dokter mati tapi mati 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 kita terlibat menolong orang itu termasuk kebenaran selera kudu selera orang tapi saat ini pun telas madhab sekarang lebih gampang di tulung ditulung ini pun walam kalau biar buat denger polemik polemik mulai ulama rian sampai saat ini paham terus kulah sukun madhab madhab semacam macam ini di uji tapi tidak usah berlebihan ini ulama maka ini malah ini ini toko nasional ini lokal jadi mesti benar nasional jadi saya alim misalnya tapi menurut toko sini tv-tv ini saya semua alim dengan mau camuin setengah wapal bukori setengah apal musa toko populer yang tv jadi lokal apa nasional musibah dengan dikumal anak bandingan lokal apa nasional artis yang elak ya wak waduk ayu waduk gunung gidul ya enggak rapih artis nasional yang ngoncong uru intune apa wak tokoh nasional nasional dileng ileng itu terus ula ini dua guru guru ini itu enggak duka termasuk dosa gede itu enggak sekat kiai nasional bagi lokal makasih musibah fatwa di indonesia termasuk itu kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal dia sering masuk tv disebut nasional padahal kadang ilmunya nol lopobes besar tapi ketika polemik tersyukur ini nasional ini lokal kita sering ditangkleting tapi kita tersinggung pribadi hukum menunggu tersinggung banyak uang Islam mulai cilik ngaji mulai cilik kalau mereka kalau fatwa kan ngawur sekali buat ilmu sampai jangan ikut gitu yang pun tuso dengan ukuran toko seorang ulama indonesia ambil ulama mekah tokoh nasional musuh inter nasional wakala meneng langgar job indonesia internasional ulama singgapur bahasa kita ulama seminar akal akalan malaysia seminar internasional misal misal